Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mamadin Kitchen Dan hari ini saya akan memasak Tumis daun pepaya Dan disini saya juga akan membagikan tips Bagaimana merebus daun pepaya Agar tetap hijau dan Tidak pahit Dan langsung saja kita akan menyiapkan bahan-bahannya India daun pepaya Dari bagian yang tidak terlalu tua ya Ini juga sudah saya cuci bersih Dan untuk bumbunya disini saya sudah iris Satu buah bawang bombay ukuran sedang Cabai rawit sesuai selera Disini saya menggunakan 6 biji cabai rawit Dan bumbu yang sudah saya tumbuk kasar Cabai rawit Bawang merah 3 siung bawang putih Dan cabai kering Untuk lebih lengkapnya saya akan sertakan di deskripsi Dan jangan lupa garam Dan untuk pelengkapnya disini saya sudah menyediakan Toge ya Kebetulan kemarin saya bikin toge Ini togenya masih segar banget ya Dan disini juga saya menyiapkan air asam jawa Nah untuk apa air asam jawa ini? Saksikan terus videonya sampai selesai Jangan di skip ya karena ada tips menarik di video ini Dan disini sekarang sudah saya didihkan air ya Jadi tips untuk merebus daun pepaya itu agar tetap hijau Dan tidak pahit Disini rahasianya saya menambahkan garam Kurang lebih 1-2 sendok makan ya Air asam jawa Nah ini kan tadi airnya sudah mendidih ya Sekarang baru kita masukkan daun pepayanya Bismillahirrahmanirrahim Ini dijamin daun pepayanya ini tidak akan pahit sama sekali Nah sekarang kita repus Dan kita coba balik ya Nah ini kelihatan ya Daun pepayanya ini tetap segar hijau Nah setelah kita biarkan mendidih kurang lebih 3-5 menitan ya Jadi daun pepaya itu jangan direbus terlalu lama Nanti vitaminnya juga hilang Sekarang kita angkat Lalu kita siram dengan air biasa atau air dingin ya Untuk menjaga agar warnanya tetap hijau Baru deh kita tiriskan Ini tadi daun pepayanya sudah saya peras dan tiriskan ya Nah dan ini daun pepaya tadi sudah saya tiriskan ya Nah sekarang saya akan potong tidak terlalu kecil juga ya Tapi kalau kalian tidak mau potong gak apa-apa Dimasaknya utuh begini gak apa-apa Tapi ini saya akan potong-potong dulu Biar bagian daunnya tidak terlalu besar ya Jadi seperti ini ya Saya memotongnya tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil ukurannya Dan sekarang sudah siap untuk ditumis Pertama disini saya sudah memanaskan 2-3 sendok makan minyak goreng di penggorengan Lalu kita akan tumis irisan dari bawang merah Tumis sampai layu Setelah bawang merahnya mulai layu Baru sekarang kita masukkan bumbu yang tadi kita tumbuk Ini bumbu tumbuknya ini sengaja tidak tumbuk terlalu halus ya Karena lebih enak bumbunya itu ditumbuk agak kasar Baiklah teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Karena masih banyak resep-resep menarik yang akan saya bagikan disini Setelah bumbunya harum Sekarang kita masukkan potongan dari daun pepayanya Dan sekarang kita aduk Biar daun pepayanya ini merata dengan bumbunya Simpel banget ya cara membuatnya Tapi ini enak banget Dan daun pepayanya ini Tidak pahit Jadi berasa kayak makan daun singkong Kita aduk merata Dan sorry teman-teman Tadi ternyata waktu aku masukkan toge, cabai, dan garamnya Ternyata aku lupa on-kan recordnya Tapi tidak apa-apa ya guys Jadi begitu kita masukkan togenya Langsung saja kita matikan apinya Karena toge itu tidak membutuhkan waktu banyak untuk dimasak Dan ini sudah matang sempurna Ini dia tumis daun pepayanya Sudah matang Tumis daun pepayanya Sudah siap dinikmati Ini enak banget disajikan dengan nasi putih Apalagi kalau ada kerupuknya ya Atau ikan asinnya Hmm Tambah enak Baiklah sebelum kita mengakhiri videonya Berikut ini beberapa manfaat Dari daun pepaya bagi kesehatan ya teman-teman Jadi daun pepaya itu banyak banget manfaatnya untuk kesehatan Di antaranya Mengobati demam berdarah Mengontrol gula darah Memperbaiki sistem pencernaan Memiliki efek anti-inflamasi Mempercepat pertumbuhan rambut Dan meningkatkan kesehatan kulit Ternyata selain enak dimakan Banyak juga manfaatnya ya Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan untuk next video Kita akan panen sayur di halam rumah ya guys Jangan lupa tonton terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya